Enca-ncinga Halo guys Welcome to Kenmuru Vlog Ini kita sekarang Sedang berada Di Proboling Tepatnya Menuju ke arah Gunung Bromo Ya Bromo lagi Bromo terus Ini by the way Kita sedang double date Double date Kencan Kencan Ber Dua pasangan Ya harusnya hari ini itu Kita berangkat Ber 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ber6 Tapi Yang dua lagi itu Satu lagi Mas Yunus Cleaning coach kita Kemarin nge-trill Terus sama Satu lagi ada Namanya Gebur Yang gebur ini Ketiduran Kayaknya Jadi rencananya Si mas Yunus ini Mau Nyobain Lexi kan Dia kan baru beli Lexi Mau nyobain Reien lah Istilahnya Nge-reien Lexi ke Bromo Oh yaudah sekalian Gue ikut Ini rencananya sebenarnya Nemenin mas Yunus ini Tapi mas Yunusnya Jadi gak ikut Gara-gara Tadinya mau ngambil motor Sama si gebur ini Cuman gak bangun Geburnya Akhirnya berangkat Cuma berempat Dan kita kesiangan Sekarang jam 7.50 Jam 8 lah ya Harusnya tadi berangkat Itu Habis subuh Cus Cuman Gue Telat dikit Karena Jemput ini Di belakang ini Ada si bus Kumpul berangkat Sekitar jam 6 Nyampe sini Tadi istirahat dulu Bentar di pom bensin Terakhir sebelum Bromo Jam 8 Masuk Bromo Hari libur Seto motor Dua orang Rp70.000 Saatnya Persiapan Waduh rame Gembuknya Musim panas Turun turun Sepedai mancep Ban kempes ternyata Tetep susah ya Ini musim panas Ini soalnya masih Ini pasirnya masih gembuk banget Parah Tuh kasihan tuh orang Gak bisa naik Dalam Gak usah mas Biasa aku Kita nyari pasir Yang Agak Enak dulu Waduh Ini kabut apa pasir ini Tips buat kalian semua Ini udah keras nih pasirnya Tips buat kalian semua Kalau misalnya ke pasir-pasir gini Mau pake metik Atau pake Apa ya Pake motor biasa Kopling kayak gini Kalau motor kopling Jangan sering-sering setengah kopling Nanti kalau disini kopling udah Apa kampas koplingnya habis Udah lu Gak bisa ngapa-ngapain Banyak kasus di bromo Kampas kopling habis Akhirnya di gojekin Terus kalau pake metik Gak sih Itu dikocok aja terus Bismillahirrahmanirrahim Hanya jangan rewel ya Disini onceknya mahal Capek Pasir bromo ini sebenarnya Tai kuda yang terurai Selama ribuan tahun Akhirnya jadi Pasir Itu fun fact Turka parakutin Wih jadi parkir dia Apaan? Masa ini nge-fe Nyangkut dikinengisor Ya dikasih gak Gak ngandung kan Diangkat Di angkat Oh Wah Melok-melok Panjat sosial Jadi alasan Jadi alasan Kenapa lu Menghindari Kebromo Saat musim panas Itu adalah Yang pertama Pasirnya gembuk banget Pasirnya itu gak padat Cuma beberapa aja Yang padat itu Yang di bagian batu-batu doang Itu padat Tapi kalau misalnya Udah dalam gitu Gak ada batunya Itu pasirnya gembuk banget Kalau misalnya lu bawa motor Hati-hati Yang bannya Tahu aja Itu masih kesusahan Karena ban tahu Sama ban pasir itu beda Yang kedua Itu adalah debunya Banyak banget Debunya itu banyak banget Ini gue nongkrong disini Ini ada warung samping sini Itu dia tuh kayak Gue minum kopi Itu debunya kemana-mana Kan gak enak ya Terus ya Kurang bisa nikmatin aja Terus yang ketiga Anginnya kenceng Sebenarnya sih Kalau musim hujan Angin kenceng juga Tapi kalau misalnya musim panas Angin kenceng Hasilnya Nanti bakal kena Bade pasir Yes Kayak lu misalnya Lu ngeliat video cuplikan Yang tadi itu Ada badai pasir Sedikit badai pasir Kalau anginnya Lebih kenceng dari itu Mungkin badai pasirnya Tuh kayak gitu Tuh Tuh pasir semua itu Dan kalau misalnya lu naik motor Kayak gue gini Itu Gue gak pake masker tadi Caya gue pake masker Dia udah pake masker Tapi mulutnya masih kepasangan pasir Gue apalagi Gak pake masker Mulutnya kemasangan pasir Ini mulut gue isinya pasir semua ini Minum kopi udah ketelan ini pasirnya Kayaknya sih itu aja Panas sih gak seberapa Sayang Panasnya gak seberapa Soalnya anginnya disini dingin banget Jadi gue aja gak lepas jaket Karena anginnya dingin banget Ini gue cuma pake Apa baju Kayak jersey tipis Kayak gini doang Yang biasa gue pake Kalau pake jaket ini Udah kedinginan Tapi kalau masih pake kaos gitu Mungkin masih Kaos tebel gitu Mungkin masih Enak ya Yang gue gak suka itu doang tuh Badai pasir sama debu Badai pasir sama debunya parah banget Terus pasir gembuknya Masih bisa diatasin lah ya Tergantung orangnya juga Bisa bawa motor apa enggak Ini gue masih ngunyah pasir ini Sampai sekarang Sampai jumpa Lihat nih Tuh anginnya Wah ya Wah hebat Angin pentil muter Bencana angin pentil muter Angin pentil muter Wah Wih puting beliung Ih bagus banget Puting beliungnya Banyak banget ini Musim panas Puting beliung Gateli Jok capek jok Capek ya Apa aku terbalik Bener-bener dah Yang cewek pada jalan Tersipus disana Ini mas Heru Gila parah banget Musim kemarau memang nih Parah banget musim kemarau Asli Kasian banget Kasian banget Kasian banget Tuh 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 Kau 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 Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.